Di antaranya ada speaker, brand-nya terkenal juga, lalu ada subwoofer biar bass-nya pukulannya mantep banget, serta ada prosesornya juga. Itu adalah pilar tuwe yang kita buat, menggunakan pilar aslinya, cuma kita custom-custom sedikit, dan bungkusnya menggunakan bahan vinil yang sesuai dengan warna aslinya. Oh Allah, bener-bener di tengah, kok yang nyanyi itu suaranya itu bener-bener di tengah. Nah ini adalah CD track. Halo guys, balik lagi di channel Youtube Cas Audio. Nah kali ini kembali lagi dengan tim Imaging Gang, mau membahas satu sistem yang sangat istimewa kalau saya bilang, karena kebetulan produk-produk yang digunakan ini adalah barang branded semua. Nah terakhir itu ada yang komen katanya di channel kita. Om, kok selama ini banyak bahas Android? Nah benar sekali, karena kita mengikuti aliran arus sungai yang lagi deras. Maksud saya mana yang lagi banyak dipasang, itu yang kita liput. Nah sekarang ini kita mau ngomongin bukan Android lagi, tetapi head unitnya adalah Alpin. Sangat fenomenal, suaranya sangat bagus. Seperti apa barang yang mau dipakai nih, saya mau ambil dulu. Nah ini dia nih guys. Jadi kali ini saya lagi ngebangun satu mobil Honda City. Salah satunya menggunakan head unit model floating ukurannya 9 inci. Nah kalau dari tipenya adalah ILX-F509E. Nah jadi ada 11 inci, ada 9 inci. Nah kita mau kasih lihat bagian depannya. Jadi ini hanya salah satu produk yang kita mau pasang. Di antaranya ada speaker, brandnya terkenal juga. Lalu ada subwoofer biar busnya pukulannya mantep banget. Serta ada prosesornya juga. Nah apa aja produk pendukungnya? Saya mau ajak langsung ke lokasi pengerjaan. Karena ada di toko satu lagi, tepatnya di lantai 5. Nah karena pemiliknya, ibunya itu bener-bener penghobi banget. Dan lagi nongkrongin kerjaan kita di hari pertama. Kita kepoin bareng. Dan kita tanya-tanya ibunya ngilu apa enggak. Karena mobilnya sedang diodol-odol. Wah bahasa apa tuh? Sedang dibongkar-bongkar ya. Kita langsung aja. Saya sudah di lantai 5. Ini adalah tempat kerja kita kebetulan memanfaatkan area kerja bersama. Kalau tokonya ada di sebelah sana. Nah, jadi yang kita mau pakai ini adalah peredam dari CTK. Dan selebihnya nanti ada akustik, merek noise kill. Dan mobil ini bener-bener mau dibikin audionya menjadi lebih keren lagi. Karena menggunakan beberapa komponen yang unggulan. Di antaranya ada rock code, ada alpine, dan lain-lain juga. Nah kita belum ngebahas ke sana karena ini hari pertama. Dan kebetulan nih pemiliknya, ibu Giza, udah ada di mobil. Halo bu. Assalamualaikum bu. Assalamualaikumussalam. Gimana bu, lagi ngeliat-ngeliat pengerjaan kita? Iya, betul. Full, semuanya itu diganti peredam. Di roba ya. Yang paling penting nggak takut dong mobilnya di pretel-pretel begini. Nggak lah, pokoknya udah percaya banget sama. Percaya ya. Insya Allah kita mau bikin mobil ibu Giza ini benar-benar menjadi kedap. Pertama. Dan yang kedua, audionya menjadi lebih indah. Iya, mantap. Nah itu yang kita mau maksimalkan. Lumayan nih, berapa hari estimasinya? Kemis ya? Estimasinya pengerjaan mobil ini paling cepat hari Kamis. Tetapi kalau sampai meleset, karena tadi ada beberapa penambahan seperti daun pintu mau dibikin plat. Iya. Terus ada perubahan juga, bok di belakang walaupun simple ada penambahan lagi. Jadi, maksimal ya Kamis atau Jumat lah. Oke. Ya, targetnya Kamis. Oke. Oke banget deh pokoknya. Makasih banyak, Bu. Oke. Sudah. Dan kebetulan hasilnya memuaskan nanti ya? Amin. Pasti saya akan bikin yang terbaik. Oke. Nah, ini adalah salah satu pelanggan kita yang kebetulan pertama kali menyerahkan mobilnya di tempat kita untuk menggunakan barang-barang yang unggulan. Nah, nanti di akhir video, mungkin setelah nambil sama Bu Giza mau tak suruh dengerin testimoninya boleh nanti ya? Pasti. Oke. Nah, nanti pemiliknya juga langsung cabut ya, pulang, ditinggal, nginep di sini dan nggak usah takut, Bu. Percaya. Karena nginep di sini juga free parkir. Sebetulnya bayar, tapi kita yang beresin. Nah, itu enaknya. Jadi, kalau kalian takut karena adanya di mal nanti sampai satu minggu, sampai dua minggu bayarnya berapa? Free. Dari kita itu zero. Wah, benar-benar. Pelayanan. Buat pelayanan pelanggan kita. Oke. Oke ya, makasih banyak. Sebetulnya kalian tunggu aja videonya nanti sampai akhir, karena sekarang masih tahap bongkar-bongkar peredam nih. Kita lihat dulu pembongkarannya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Nah, sekarang saya sudah di lantai 9 Mall Mega Glodok Kemayoran. Tepatnya ini adalah rooftop tempat yang sering dijadikan untuk foto-foto para teman-teman semuanya. Karena tempatnya terbuka, enak, dan belakangnya juga keren ya. Kebetulan hotel. Nah, kita bukan mau ngomongin MGK-nya. Kemarin yang sudah kita kerjakan, sampai ibunya itu benar-benar kepengen tahu di hari pertama waktu antar mobil, ngeliat katanya kepengen tahu bongkarnya bagaimana. Nah, daripada ngomongin bongkarnya, sekarang saya mau tunjukin hasil karya kita seperti apa, dan nanti saya mau kasih dengar hasil suaranya. Langsung aja, saya ajak ke dalam. Itu adalah pilar tuwe yang kita buat, menggunakan pilar aslinya, cuma kita custom-custom sedikit, dan bungkusnya menggunakan bahan vinil yang sesuai dengan warna aslinya. Nah, untuk speakernya adalah merek Hearst, dan berikutnya yang paling menarik di tampilan bagian depannya ini adalah head unit yang sangat terkenal, yaitu Alpine, atau bahasa kerennya apa ya? Alpine. Wih, saya susah nih lidahnya. Tuh, lihat lebih jelas lagi slide head unitnya tuh. Di bagian mid-bus, ya, tidak terlihat diganti karena memang biar terkesan OEM. Biasanya kalau mau ekstrim-ekstrim, sedikit bobok. Nah, kali ini tidak lakukan itu. Nah, kita mau ke bagian belakangnya juga ya, langsung ke belakang. Di bagian bagasi, bentuk boknya kayak apa nih? Kita buka dulu. Mobil ini sebetulnya memang garapannya bukan yang neko-neko banget. Ini permintaan khusus. Pemiliknya itu nggak mau lantainya. Dek. Nah, setelah saya amati, kita pertimbangkan. Nyatanya masih sanggup. Karena biasanya kalau bangun mobil sedan, Dengan model kanan-kiri ada box, ada tempat itu butuh fondasi alias lantai. Nah, khusus mobil ini pemiliknya nggak mau. Tujuannya adalah agar standar bagian lantainya tutup bannya. Karpetnya hanya dilipat nih. Kita bisa lihat seperti ini. Hanya dilipat aja. Nah, ketika ditekuk ke dalam, itu mintanya biar tetap utuh. Nah, setelah kita pertimbangkan nih, Yang mau dipikirin adalah bagaimana subwoofer ini nggak goyek. Jadi benar-benar seret, nggak rubuh. Di sini hanya kita lakukan lem. Kayu fondasi bawah di lem. Lalu berikutnya baru dibaut. Nah, otomatis lantai mobil atau dek mobil itu tidak ada baut sama sekali. Alias tidak dirusak. Nah, itu yang paling penting. Begitu juga sebelah kita kasih lihat dulu untuk box-nya seperti ini. Kita mau jelasin. Sebelah kanan ada power-nya blok dan juga ada prosesor dari Venom. Nah, Venom-nya adalah 4.6 MK3 HD. Ini dia nih. Prosesornya adalah barang ini. Nah, berikutnya untuk power-nya adalah inter-sys. Ya, serinya adalah ISP2522.1D. Jadi kurang lebih speknya 2.000 Watt. Nah, berikutnya lagi adalah speaker di bagian depan. Yang telah menggunakan merek Hertz. Nah, serinya adalah CPK165. Nah, ini speaker ini suaranya sangat detil. Harganya tidak sampai 10 JT. Nah, berikut untuk head unit. Untuk head unit yang kemarin saya sudah kasih lihat adalah ILX-F509E. Nah, satu lagi adalah subwoofer. Subwoofer-nya adalah Rockford P1. Oke, barang-barangnya sudah dijelasin semua. Sekarang biar tidak pakai lama, dengarin hasilnya. Yang paling penting katanya. Yuk, kita ke dalam yuk. Saya sudah bareng sama pemilik mobilnya. Bu, boleh kenali dulu dong namanya dong. Oke. Namanya siapa? Aku terkenal nih, Om. Oh, enggak. Biar justru biar saya yang terkenal. Oh, oke. Saya dari Bogor. Nama saya Iza. Iza. Kebetulan ini sih kemauan suami. Oke. Gitu. Karena memang bisa. Suami apa dua-duanya? Kayaknya lebih dominan suami deh. Itu sayang sama suami nih ketahuan. Iya. Oke, lanjut. Kebetulan kan beliau ini kan memang menyukai musik yang bisa dikatakan gak umum gitu kan. Agak jarang yang suka lah iminya ya. Dari gerak mimiknya kayaknya pengen ngerubah, ngerubah, ngerubah. Akhirnya nabung, nabung, nabung. Terus cari info. Segala macam. Oh gitu? Keluarlah YouTube. YouTube kita. Iya. Seperti itu. Waduh, makasih banyak. Dipelajari banget-banget. Sambil dihitung-hitung duitnya juga nih om gitu kan. Setuju. Bismillah aja. Mudah-mudahan bisa terujud ke. Ibaratnya keinginan dari beliau sendiri. Yang namanya keluarga, support aja lah om. Seperti itu. Wah, ini keren banget. Jarang ibu-ibu itu mendukung suaminya untuk hiburan pribadinya, audio. Nah, biasanya nih, kalau suami itu lebih baik minta maaf daripada izin mau masang. Nah, itu. Hiburan om. Ya, berarti benar-benar saling mendukung lah ya. Yang paling penting. Nah, langsung aja nih, buat pemirsa kan tadi di depan di video pemasangan saya sudah jelasin apa aja yang dipasang. Nah, untuk yang sudah nonton bahwa head unitnya Alpin udah saya bedah, slide-nya udah lengkap. Sekarang kan saya lebih menjelaskan ke ibu, walaupun genre musik yang diinginkan sang suami itu beda ya. Betul. Ibu lebih suka apa? Pop jazz, dangdut, atau... Ya, pada umumnya aja. Umum ya, harian lah ya. Ya, seperti itu. Intinya gini, saya mau mendemokan ke ibu Lisa, ke pemirsa juga bahwa panggung itu yang dicari itu adalah keindahannya. Betul. Nah, ruang mobil ini dianggapnya adalah sebagai pengganti sebuah panggung konser. Nah, dashboard itu sebagai stage-nya. Nah, nanti kita mau dites sebuah instrumen dari mulai track 5. Ada pemisahan panggung kiri, kanan, lalu ada tengah, suaranya kayak di sini. Lalu ada left center, sebelah sini. Ada di depan ibu, kayak di sini. Jadi, istilahnya ini position. Jadi, harus jelas. Ada far, ada center, ada mid. Nah, ini langsung aja nih. Nanti ibu duduk manis begini, ke depan. Jangan tegang berarti umum ya? Karena udah manis, biar lebih manis lagi. Maksudnya, duduk ke depan itu, mau mencari bahwa suaranya itu, dari mana nggak usah dicari begini, nggak usah begini. Bener, ibu. Karena musik ini ternyata banyak yang tergolong itu awam. Sebetulnya, apa sih yang dicari? Bahkan banyak yang hanya mencari tahu musik itu treble-nya kencang, bass-nya gede. Pasti. Nah, itu yang sulit. Padahal di dalam keindahan panggung itu, kita nyetelnya setengah mati tuh. Match-nya harus dapet. Dapetnya luar biasa banget. Oke, kita nggak pakai lama-lama lagi. Langsung aja, kita mau cari track-nya dulu. Ini adalah perekaman dari CD-Car Audio Network. Jadi, nggak ada di semua CD. Far, center, mid. Center, far, mid. Pindah nggak, ibu? Nah, diulang lagi. Far, center, mid. Center lagi. Center. Far, mid. Nah, ini demo pertama yang saya perdengarkan. Bisa dirasain nggak? Bisa banget. Seperti suara di sini, di sini, di sini ada ya. Padahal nggak ada speaker. Iya. Speakernya kanan dan kiri. Amazing banget. Luar biasa, bener. Dan dua lagi speaker di lantai ya. Iya. Tapi terasanya di atas. Terasanya di atas. Makanya dari itu. Saya juga bingung. Gitu. Speakernya di bawah, tapi kok bunyinya di... Kayak di depan. Kayak di depan. Nah, ini kan baru satu bagian atau satu poin track 5. Dimana ini adalah suara orang untuk mencari letak sumber suara dari mana. Padahal asli sumbernya dari lantai, tetapi seolah-olah ada di sebelah atas. Iya, betul. Nah, kalau mau cek yang berikutnya, saya bisa cek lagi track 7, yaitu Abu Doyo. Dia harus penyanyinya di tengah panggung. Oh. Padahal nggak ada speaker sama sekali. Abu Doyo. Wow. Dimana tuh? Enggak. Di sini kan? Iya. Ini di sini nih. Kok bisa sih om? Wah, kan orang Jawa nih. Tahu dong. Abu Doyo. Abu Doyo. Kenca maikam di beto, talenan abang tradisi, katinya tuh. Eh, wadalah. Katot kocomabur. Benar-benar di tengah. Kok yang nyanyi itu suaranya itu benar-benar di tengah. Nah, ini adalah CD track berikut yang kita gunakan. Karena dalam satu rangkuman CD ada 36 track. Tetapi kalau kita mau bahas satu persatu, itu nggak kelar dua jam. Pasti. Nah, makanya sering kita pakai bahwa CD ini untuk, bukan untuk mendoktrin ya, tapi memberikan sampel bahwa ini loh yang kita setting. Bukan sekedar asal bunyi, bahasanya gede. Bukan. Nah, ini paling sering saya bahas seperti ini. Dan perlu dicatat juga nih om, ternyata tuh mobil adalah rumah kedua. Nah, betul. Jakarta lagi ya. Orang yang memang tiap hari mau kemana macet, akhirnya yaudah lama di dalam mobil. Gimana tuh kenyamanannya bisa dikatakan mendekati rumah. Benar nggak om? Sangat malah. Bisa dibela-belain di mobil yang bisa banyak dinikmatin gitu. Di rumah, pulang, ngopi doang, tidur. Istirahat. Atau malah nggak ngopi. Ngopi sih, sepertinya. Oke, kita lanjut aja. Ini biar langsung aja track 22 ya. Oke. Kebetulan saya suka glen. Ah, ini cocok. Simbal kayak ada di mana-mana gak? Iya. Di daeretan depan, di atas bukan di bawah. Iya. Nah, bass-nya. Kick-nya dalam banget. Masuk. Masuk. Dari segala penjurut itu masuk semua. Dan panggungnya terasa easy semua. Nah, ini yang paling penting. Ya, nggak terlalu berat ke kiri. Iya. Atau berat ke kanan, tetapi rata. Balance. Balance. Nah, ini yang saya coba ceritakan, saya sampaikan melalui sebuah cerita. Oke. Nah, ini selalu di video kita itu, kita selalu nyetiknya seperti ini. Suara penyanyi. Ya, ya. Simbal-nya ya. Simbal-nya, instrumen lain, piano. Ada, ada separasinya. Canggih amat. Ini kan sebetulnya gini. Ini hanya sampel ya. Kalau kita mau bikin habis sampai lagu ini, ya nanti video kita gak habis-habis. Selamat. Yang nonton takutnya bosen juga. Betul. Nah, mungkin nanti pemakaiannya, kalau dari head unit ini, karena banyak ada fitur Android Auto, ada Apple CarPlay, kita akan ajarin di sesi khusus ya, Bu ya. Nanti abis ini kita belajar bareng, bahwa di sini ini sudah ada USB, ada radio, ada HDMI, ada AUK ya, walaupun kita gak pernah pakai lagi nih yang namanya AUK. Fitur-fiturnya lengkap sekali nih, apa ini? Lengkap, Apple CarPlay, Android Auto. Nah, Apple CarPlay ini, kalau nanti Bluetooth-nya sudah di-piring, begitu kita buka, udah langsung connect. Oh. Dia tidak usah pakai kabel lagi. Ya, ya. Nah, nanti kita akan cobain, kita ajarin juga. Kalau selebihnya ini adalah settingan-settingan, untuk setting suara, setting apa, sistem setting, USB setting, ini juga banyak. Nah, kita mau coba tanya sama bapaknya nih, kan tadi udah denger juga. Cuman, kata bapaknya, udah ibu aja yang masuk di video. Kita grebek nih, kita jebak di ruang, kita tanya-tanya. Suka gak settingan kita, gitu ya. Sebelum bapaknya, ibu komentar secara global gimana nih tentang kerjaan kita? Kalau menurut saya pribadi ya, artinya dari pertama kali kita berdua datang nih ya. Mulai pertama kenal. Mulai pertama kenal. Sebelum meluncur ke sini, biasalah bapaknya itu mempelajari. Lihat-lihat di video. Iya oke, diamati. Aduh, ini sangat mengedukasi banget. Oh gitu, Bu? Sampai saya tuh dibuat cemburu. Oh gitu? Video apa, Youtube. Nonton ini lagi gitu ya? Ya ampun. Kata-kata, udah-udah, aku lagi bener-bener lagi fokus. Nah, terus udah dapet, gitu di-keep. Kemudian hitung-hitung duitnya nih, Omni. Baru menuju ke tempat kita. Bismillah, mudah-mudahan, buat nyenangin keluarga juga sih sebenarnya, bukan pribadi aja. Oke. Terus kita datang, gitu kan. Nah, bincang-bincang, bincang, ngobrol-ngobrol, ngobrol. Mobil ini kurang lebih 60 jutaan lah, habisnya ya, kalau nggak salah sih gitu. Terus, apa, yaudah gitu kan, saya sebagai istri support aja lah, toh, itu hobinya, kesenangannya gitu kan. Ya, penting positif. Betul, gimana semakin semangat, hobinya didukung, kan akan semakin semangat juga cari duitnya. Iya, kayak gitu. Nah, terus mengenai durasinya nih, Om ya, esimasinya nih, waktu itu sih perbincangan ya, sekitar 4 hari. 4-5 hari. 4 hari, 5 hari gitu ya. Ya, ibaratnya bener-bener matang lah ya, bener-bener sempurna. Saat kita datang, kita nikmati, segala macem, kita lihat, wah bener-bener amazing people, amazing people, gitu. Saya pun nge-tag di Instagram, ya sini. Oke, waduh, makasih banyak. Jadi, intinya, siapapun lah ya, yang memang mau tampil lebih enak, lebih nyaman. Audionya terutama, atau peredaman biar kedap. Ataupun aksesoris lah, mengenai mobil, ya rumah kedua kita. Jangan sungkan-sungkan untuk datang ke sini, ke Chas Audio. Atau lihat Instagramnya juga, yaitu ada di Chas Underscode Audio MGK, ya. Dan TikToknya juga sama. Oh, punya TikTok? Ada dong. Anak gaul nih. Gaul banget. YouTube-nya itu, YouTube-nya itu sangat menginspiratif banget. Moga-moga ya, moga-moga. Gitu. Pak Manny ini, jangan ragu punya budget. Ah, kayaknya minder banget nih, punya budget segini. Mau 10 juta, di bawah 10. Pasti akan disesuaikan. Gitu. Kita arahkan. Karena mungkin, ya om ya, tamu adalah raja. Iya. Bener nggak? Betul sekali. Mungkin ya, hanya itu aja om. Oke. Bu, makasih banyak. Sudah ngasih, apa ya, testimoni buat kita. Nanti lebih seru lagi kayaknya ngobrol sama bapaknya di dalam. Nah, kalian penasaran ikuti saya? Saya mau tanya langsung, yang menikmati mobil ini lebih banyak katanya. Lagunya gokil, ya. Saya udah kasih sampelnya. Yuk, kita ke belakang dulu. Nah, ini dia. Bapaknya lagi nyantai, tuh. Halo. Halo. Aduh, keren nggak, Bu? Ah, susah ngomong. Susah ngomongnya, ya. Tadi di mobil itu, waduh, ngomongnya lancar banget. Sekarang bilangnya susah, gitu. Jadi gini, karena bapaknya kan udah dikasih denger. Kalau tadi, ibu komentarnya katanya imaging lah intinya, ya. Nah, ini bapak yang banyak lebih dengerin lagu-lagu. Apa sih karakternya? Nah, metal, ya. Dead metal. Dead metal. Dead metal, black metal. Nah, black metal. Jadi, kita itu mencoba menyatukan sebuah permintaan. Dimana ibunya, ibu Isa ini lebih suka lagu-lagu harian. Ya. Kayak pop, jazz, termasuk rock juga. Nah, kalau bapaknya, itu lebih suka dead metal, ya. Dead metal. Nah, itu adalah lagu-lagu yang tidak semua orang itu mencintai. Tapi, beliau ini benar-benar hanya itu aja lagunya, gitu. Wah, keren banget, Pak. Benar dari dulu, ya? Udah, dong. Dari SMP. Dari SMP, wah. Oke, jadi kasih komen dong, Pak. Tadi ibunya sih bilang imaging, gitu. Kalau sesuai dengan ekspektasi nggak waktu dengernya tadi? Iya, kalau saya itu kan paling senang kalau bass itu main dong. Oh, bassnya, ya? Bass. Jep, 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 jep. Itu tadi sih saya dengar sih. Manjoknya dapet, ya? Walaupun bukan watt-nya sampai seribu watt, ya? Iya, tapi... Sub-nya itu cuma 300 watt-an, loh, itu. Iya. 300 watt subwoofer. Cukup, lah, sih. Cukup, ya? Ideal, lah, ya? Ideal. Nah, ini nih yang paling penting. Jadi, kenapa saya tanyakan langsung biar satu settingan, dua genre musik ini dapet, gitu, loh. Mengenang, mau pop jazz enak, mau dangdut enak, gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalian yang sudah nonton dari kemarin, dari tayangan pertama, mulai ibunya datang, kita grecokin juga ya, lagi di bawah, ya? Sampai produk yang dipasang udah dijelasin, yang pasti sistem ini full perdam, audio, sampai head unit, kurang lebih ya 60 jutaan, sih, kalau saya bilang. Tadi nggak mau disebut, katanya. Iya, sih. Tapi nggak apa-apa, biar mereka tahu. Dan di tempat kita itu tidak harus mahal. Oke. Ada yang mulai di bawah 10 juta, paket audio juga ada, gitu. Jadi, tergantung keinginannya. Iya. Iya, kan saya juga tadi bahas juga ya, gitu kan. Datang aja dulu, kita punya baju berapa, gitu. Nanti, kan diatur-atur. Makasih promosinya nih, makasih. Pokoknya, tahu, jebonnya, bukan satu lagi, tapi dua. Dua, kalau perlu, empat. Oke deh, pokoknya seru banget, bincang-bincang sama Ibu Isa dan Pak Rendy. Pokoknya nggak ada bosen-bosennya, kita pengennya kayak di sini terus, gitu ya. Siapa boleh buat, waktunya udah, durasinya udah panjang banget. Terima kasih banyak buat selalu yang mendukung dan support channel Chas Audio. Dukung terus dengan cara komen, like, subscribe, dan juga tombol loncengnya agar dapat notifikasi di video berikutnya. Oke, terima kasih banyak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.